dan berperang membangun ketidikan yang berenuanta Islam, Kabupaten Pasaman, dan Lubuk Sekapi. Sudah lebih dari 1.400 orang serdana bagi alumni SDI Lubuk Sekapi sampai hari ini merupakan hasil dari sebuah proses panjang dan melelahkan. Namun bagi penelola sendiri tetap berupaya dan bekerja keras dengan semangat juang yang tinggi untuk menjadikan perbuang tinggi ini dapat bersaing dan berkompetisi sejajar dengan perbuang tinggi lainnya di Sumatera Barat. Semangat juang itu tidaklah berdiri sendiri namun termotivasi oleh hukuman semua pihak terutama dari pemerintah daerah dan kepercayaan yang disubat. Pemerintah daerah Kabupaten Pasaman misalnya tetap memberi hukuman moral maupun materi dimana pada tahun 2017 berlalu secara materi secara bantuan finansial Pemerintah daerah Kabupaten telah memberikan bantuan kepada sekolah tinggi agama Islam menurut kami sebanyak 400 juta rupiah. Ini telah kita pergunakan pembangunan tahap awal gedung tambahan lokal kalaupun boleh disebut gedung serbaguna yang sebelah kanan kita dan kemudian pada tahun 2019 ini tambah lagi dengan 200 juta dan Alhamdulillah sudah sampai saat sekarang ini sudah melanjut kepada pembangunan di tingkat dua. Insya Allah dalam pekan-pekan ke depan lokal tersebut sebanyak empat lokal akan bisa dimanfaatkan oleh para mahasiswa kita Insya Allah Sebaliknya saya sebagai perguruan tinggi Islam sudah menyatakan siap untuk mendukung program pemerintah daerah dengan visi menjahterakan masyarakat yang agamis dan berbudaya SDI sebenarnya sudah siap memangun ataupun membangun apakah di bidang penelitian pengembangan maupun kebinaan wilayah ataupun juga termasuk pengembangan wilayah itu sendiri di kebukaan bersama Naga dosen yang ada hari ini sudah memenuhi standar sesuai dengan kompetensinya kompetensinya dengan perlindungan dosen nasional yang mempunyai nomor NIDN yang terdastar di Kementerian Agama maupun di Kementerian Riset dan Penelitian Kualifikasi dosen hingga saat ini ada tiga orang yang bergelar doktor dan kandidat doktor sebanyak delapan orang yang insya Allah yang delapan orang ini pada tahun 2020 ini semua sudah selesai begitu bangga sekolah tinggi agama Islam dengan doktor lebih dari 10 orang dengan keadaan demikian kami yakin para dosen meskriai akan lebih termotivasi apabila pemerintah daerah memberikan peluang kepada mereka untuk itu kita mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya atas semua dukungan yang diberikan Bapak Bupati Bapak Koordinator Kepertai Sulayanan dan para hadirin yang terhormat kepada para wisudawan dan wisudawan atau para sarjana yang batulang hari ini kami dari pengurus yayasan yang menaruhi SDI lubuk sekabi mengucapkan selamat kepada saudara yang telah mendapatkan legitimasi dalam status serjana dengan tanda putih serjana Islam jumlah saudara sebenarnya tidak banyak tapi bila dibandingkan dengan masyarakat luas sebenarnya sangat sedih boleh disebut saudara adalah orang-orang yang istimewa di kalangan masyarakat orang-orang yang dilebihkan selangkap dari sisi ilmu pengetahuan maka sebenarnya disekulah terdapat kelebihan orang-orang yang berilmu pengetahuan yaitu tetap beriman dibandingkan dengan orang-orang yang tidak berilmu pengetahuan ketegasan ini disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran seperti Kori yang membaca Al-Quran yang menaruhi SDI lubuk sekabi dan yang kita sebut dengan akhlakul karimah memang sangat sedih untuk itu paralelkan ataupun gabungkan antara ilmu pengetahuan dan keimanan kepada Allah SWT antara orang yang berilmu pengetahuan ataupun akademisi kadang-kadang tidak bisa lagi bedakan dengan orang-orang yang tidak berilmu pengetahuan inilah yang terjadi hari ini hari-hari ini tanpa diparengi dengan iman dan akhlakul karimah ilmu itu tidak akan ada manfaatnya dalam hidupan lihat saja fenomena orang-orang yang berilmu hari ini banyak yang terjerat dengan katus-kasus yang mungkin tidak bisa kita sebut persatu-persatu bahwa sekalipun orang pintar hari ini orang yang punya ilmu pengetahuan tapi memang sebanyak itu pula orang yang terjerat dalam katus-kasus dan yang memang merupakan sebuah pengetahuan daripada Bapak Bupati Bapak Koordinator Kepertaisu 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 serta para hadiri yang berbahagia kembali kepada saudara-saudara saudara adalah segelintir orang-orang yang istimewa yang berilmu pengetahuan yang berpotensi membentuk dan menggerakkan masyarakat harus mampu mengaktifasikan dalam bentuk kepribadian melalui aspek aspek yang pertama disebut dengan aspek kom yaitu ilmu pengetahuan sedangkan yang kedua aspek afektif yaitu dengan pengalaman yang ketiga adalah aspek psikomotorik yaitu keyakinan atau penyikiman yang ketiga inilah harus Anda keluasai sehingga Anda tidak hanya di tengah-tengah masyarakat tapi Anda bisa menghancurkan masyarakat kepada bahwa hari ini bukanlah semua akhir seperti apa yang disampaikan oleh salah seorang orang itu sudah warna bahwa hari ini bukan akhir tapi masih berlanjut sampai kapan tentunya sampai dimana kemampuan saudara untuk menggari dan menambah ilmu pengetahuan untuk dipergunakan untuk masyarakat saudara adalah kaum intelektual dan punya idealisme yang mengedepankan moral dan kepribadian yang mulia ataupun akhlak turkarimah jangan dipuat harga ini dengan kurang karena harga intelektual dengan bermoral akhlak turkarimah sangat mahal dan tidak bisa dibanding dengan harga harga yang baik jadi jauh melebihi harga-harga yang lainnya termasuk harga uang sekalipun untuk itu jangan mau dipengaruhi oleh uang ataupun dipermainkan oleh uang sehingga akan merusukkan idealisme anda jadilah anda yaitu kaum yang minoritas tapi memang pembela dan penegak kebenaran di tengah-tengah masyarakat dan akan mengerakkan masyarakat ke arah tersebut kami yakin bahwa diantara saudara yang disuka hari ini insyaallah akan mendorong ataupun mendorongi kursi-kursi ketemimpinan di masa yang akan datang siapa tahu bahwa tahun 2009 2029 nanti ada seorang sekolah alumi sekolah sisi agama Islam yang berjaya terdiri dan kepala daerah kebuatan kealangan bahkan Bapak Koordinator Kepertai Sekolah yang 6 dan para hadirin yang berbahagia kepada para orang tua yang sudah kami juga mengucapkan terima kasih atas segala usaha yang penuh suka duka memberi hukuman penuh terhadap anaknya untuk mendapatkan gelar kesatjanaan hari ini semoga Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan keberkahan kepada anda terakhir sebagai penuh istari sambutan kami ini bahwa yang terjadi dan apa yang kita lakukan kita tampilkan pada hari ini merupakan hasil kerjasama kita semua tanpa bantuan dan hukuman dari Bapak-Bapak dan Ibu itu saudara-saudara dan pada ini yang berbahagia maka kami sekenap pengerola dan sekitas akademik SDI tubuh kita tidak akan bisa berbuat apa-apa dan tidak berarti apa-apa sebagai bagian dari yang terakhir adalah kami bersama kita untuk menyelesaikan bangunan yang terbengkalai hari ini yang berada di depan kita kita ini yaitu pembangunan semua masjid yang pada tahun ataupun tahun yang lalu kita masih melihat masjid tersebut termengkalai tapi Alhamdulillah pada hari ini selah berselam secara tiga bulan yang lalu masjid itu sudah kita pergunakan dengan baik tinggal lagi bagaimana memoles dan bagaimana kita memperlindah masjid tersebut tentunya tidak terlepas dua yang pertama untung-untung kalau pelaksanaan ataupun dihadiran kita pada hari ini ada orang yang menyumbang untuk masjid tersebut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati